Halo Nagama bersiap nih, dengarkan ini ya full detail chapter 9 Boruto 2 Blue Vortex Ya, dialog dan percakapan chapter ini sungguhlah mindblowing dan mengesankan Luar biasa mengejutkan setelah Kurama itu berkata Wah, 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 aku tak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku Memori yang kaget itu ternyata beneran selama ini dalam dirinya ada perwujudan dari Kyubi Ruba Ekor 9 Chapter ini juga sekali lagi nih memperlihatkan bagaimana Boruto itu membuka informasi ketika kata pengintai itu ternyata ditempatkan di beberapa titik di desa lho Dan Kasin Koji mengatai semua percakapan Boruto melalui medium tersebut Tetapi dari itu semuanya yang benar-benar mengujudkan kita ternyata Boruto tak ingin menemui Kawaki selama ini tuh Karena takut resonansi karma itu terjadi di antara keduanya Bahkan chapter ini sang kata pengintai entah melalui Kasin Koji mungkin bereaksi Gawat, ini bahaya Boruto, cepatlah mundur Jaga jarak dengan resonansi karma ini Dan Boruto yang panik itu mendadak kabur lagi dan mungkin kembali ke markas Sorochimaru Nah disini chapter 9 itu sama dengan Ekor 9 Nah disini ya chapter 9 full bahasa Indonesia nya Cerita lengkapnya dimulai dari sini Halo nakamain, apa penting ya? Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian bantu subscribe 3 channel terbaru kita Saga 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Soneno Desi Untuk channel Saga 2 Blue Vortex, kita akan buat pembahasan pre-epicot fanfiction Boruto nih Kita akan adapti juga serta konsisten upload disana Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to Deno Ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu Sementara untuk channel ODSI, kita akan bahas beragam anime Sonen, Season, dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketikannya dan aktifkan lonceng notifikasinya Gratis, thank you dati bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Nah cover story di chapter 9 kali ini itu adalah trio Ino Shikacho Dalam informasinya tertuliskan 3 sekawan Maju Tak Gentar Mereka bertiga berpose dengan penampilan lebih fresh nih, terutama si kade yang sangat keren itu Disini tertuliskan judulnya adalah Ekor 9 Kyuubi Dan ceritanya dimulai pada sebuah prolog Jura datang menyerang Kunha untuk memakan Naruto Tetapi yang ada disana justru Himawari Penel langsung memperlihatkan bagaimana Ego, Jura, dan Hidari sudah di antara tim 10 Disana Jura langsung berkata Padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki Siapa sangka yang ku temukan justru seorang gadis kecil Yatlah itu sob, memari dari Ino Jiraja keduanya kaget Sementara si kade langsung menyambungkan pada transmisi pikiran dengan telepatinya itu Tim sensor, apa kalian dengar? Disini si kade dari tim 10 Kami tidak menemukan sosok paman Sasuke Tapi saat ini terjadi kontak dengan dua orang terduga penyusup ini Mohon segera kirimkan bantuan Nah Jura kemudian menatap si kade dan putra si kamaru itu meresponnya Ada perlu apa? Kalian sampai jauh-jauh datang kemari Mencari sesuatu kah? Tiba-tiba, selap Jura mendapatkan sebuah bukunya yang kayaknya dibawa atau emang disimpan dalam dimensi Dimana dia bisa mengambilnya seperti konsep dari kokuten ya Mereka tim 10 aja kaget dong Lalu Jura itu membuka lembaran buku itu dan mulai berkata lagi Kalau tidak salah, Koi ini Ah ternyata benar Si kade narah dari tim 10 yang dipimpin oleh Moegi Kazamatsurya Putra Hokage saat ini Nah disini ekspresi si kade itu langsung kaget beneran untuk mendengarkan hal itu Dia langsung meresponnya Kalau benar, memangnya kenapa? Koi menyampaikan pesan pada ayahku Jura kemudian merespon Sayangnya aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki Dan sejujurnya kami sendiri juga terkejut Hinojin yang akhirnya itu bereaksi Mana mungkin Hokage ketujuh ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi 3 tahunan beliau Si kade langsung membentaknya Woi, jangan bicara yang tidak perlu Jura langsung meresponnya seperti ini Begitu ya Setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan Hanyalah berasal dari gadis kecil ini Lihatlah itu ekspresi Choco nih Si kade Inojin bahkan Himawari sendiri kaget mendengarnya Kyuubi? Begitu kagetnya Inojin Disini Choco lalu berkata Dari tadi dia itu bicara apa sih? Dan lagi apa-apaan kostum itu dan juga gaya rambutnya Sudah jelas bukan orang baik-baik Nah disini ekspresi wajah Himawari itu terlihat ingin mengatakan sesuatu ya Tetapi si kade sudah keburu berkata Woi, apa maksudnya itu? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi itu sendiri? Jura disini itu meresponnya Entahlah aku sendiri juga tidak mengerti Nyatanya misteri dunia ini seolah tidak pernah ada habisnya Tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk Tiba-tiba Mokuton itu muncul dari bawah Dan langsung menyerang Himawari loh Dia sekarang terjerat seperti pohon Sasuke selama ini Disini Inojin dan Shikadei panik Kaki Shibari Nojutsu Shikadei langsung melakukan sebisanya Dia menjerat pohon tersebut dengan teknik pengikat bayangan itu Dan tahu apa yang terjadi? Ya lepas sop Jeratan pohon yang melihat Himawari bisa dilepaskan dengan teknik Shikadei Wah potensinya lumayan ya ini Inojin langsung mengeluarkan teknik Shikadei Seperti bunglon itu tiba-tiba sudah mengambil Himawari dari pohon sana Dan melemparkannya pada Shikadei Lalu ditangkap dan disini Himawari teriak Himawari sambil berlari itu Melihat kerjasama dari mereka Jura kemudian berkata Boleh juga bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Koordinasi mereka bisa sekumpak ini ya Dia kembali berkata lagi Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerjasama kalian Biar ku berjelas sampai saat ini Sasaran kami itu hanyalah Uzumaki Himawari seorang Kami tidak berniat untuk bertarung dengan kalian Akan tetapi Jika kalian terus melawan seperti barusan Maka apa boleh buat Kami tak segan-segan untuk segera menyerang Tiba-tiba Shikadei mendapatkan panggilan Shikadei Ah ya Kok tidak apa-apa kan Shikadei Bagaimana dengan situasinya disana Dia meresponnya Musuh mengincar Himawari Kami belum tahu apa alasannya Tapi ada kaitannya dengan Kyuubi Apa? Begitu kagetnya Shikamaru nih Kita melihat bagaimana cocok yang memegangi tubuh Himawari Sehabis terjatuh itu Jura melihatnya dengan rinegal miliknya itu Hima disini sebenarnya juga bingung tuh Apa maksud semua ini? Kenapa mereka mengincar go? Nah scene langsung berpindah ke tempat dimana Amado melihat Kawaki yang pingsan itu Dia sedang mengotak-atik sesuatu dan sembari melihat layar monitornya Hei cepat bangun Kawaki Amado mengatakan seperti itu Dia bakal melihat Jura dan kaget Apa-apaan mereka ini? Nah sepertinya so Amado kedepan itu akan membantu Kawaki yang berkembang melihat dari gerak-geriknya sekarang ini Tetapi dia gak menyangka jika monster ikut jubi yang datang ke desa Sebegitu mengerikannya Setelah itu kita langsung dibawa pada area dimana markas Orochimaru berada Akhirnya kita melihat Boruto lagi nih Dia disini sedang bersama Kasin Koji Boruto memegangi tangannya sambil melihat tanda segel karma miliknya itu Sementara Kasin Koji yang berada di depan lampu ular tersebut Dia melihat sesuatu dan berkata Boruto mereka sudah bergerak sekarang Disini Koji berbagi transmisi penglihatan dengan katak pengintai tersebut ya Kita melihat katak pengintai itu selalu membawa kayak semacam lionting segitiga apalah itu Kayaknya itulah media Boruto dalam menggunakan teknik terbang Dewa Petirnya Katak pengintai itu sedang berada di area dimana Mokuton Jura sempat dilancarkan Nah Boruto langsung meresponnya Dimana? Di Konoha gak? Nah Koji lalu menjawab Ya kau benar pergilah ke segitiga itu Boruto langsung berjalan dan dia itu menggunakan teknik terbang Dewa Petirnya lagi loh Wah ini seru sih Apa media perpindahan Boruto dengan tekniknya itu menggunakan segitiga kayak lionting yang dibawa katak pengintai tersebut ya Itu memang seru untuk dibahas Adakah berpindah kembali dimana kita melihat tim 10 Jura dan Shikamaru dalam satu frame yang sama Disini Shikade berkata Boleh aku bertanya sesuatu? Kalian kemarin karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki kan? Barusan kalian bilang begitu Tapi sekarang kalian mengincar Himawari Apa alasannya? Disini Shikamaru itu mendengarkan pembicaraan putranya dengan para monster tersebut Jura kemudian meresponnya seperti ini Langsung saja aku katakan petunjuk yang aku maksud itu adalah Kyuubi Dan aku merasakan reaksi chakra itu ada pada Uzumaki Himawari Shikade yang mendengar itu langsung bereaksi Apa maksudnya? Kenapa dari Himawari? Dan lagi seharusnya Kyuubi sudah musnah kan? Himawari yang mendengar itu juga berkata lirik Chakra Kyuubi? Ninojin melihat ke arah Himani dan Choco kemudian meresponnya Tenanglah Himawari pasti ada yang salah Orang-orang itu tidak jelas seperti mereka Mestinya punya alasan untuk mengincarmu Disini juga kembali melanjutkan nih Seperti yang aku bilang tadi Fakta ini juga mengejutkan bagi kami Untuk memahami situasi ini kami perlu mengetahui sesuatu Uzumaki Himawari Jika kami memakammu maka kami akan mengetahui satu jawaban pastinya Lihatlah reaksi mereka semuanya Memakan kata kalian? Najirya berjalan ke depan mereka sambil bilang Para keturunan Ino Shikajo Aku sedang memberi kalian peringatan kan? Disini di alasan Kamaru dengan ekspresi paniknya itu Dia kemudian bereaksi Cepat saat ini posisi mereka di berat laut distrik D Dan sedang bertarung dengan tim 10 Wah dia itu sedang bicara dengan siapa nih Tua Hokai ke-8 itu Tiba-tiba ada suara lagi Jika Marunara aku ada di belakangmu Tak perlu menoleh kemari Dia sekarang melirik disana Dan yang berbicara itu adalah kata pengintai Kazin Koji Dia melanjutkan Buruto datang ke Konoha Sambungkanlah dengan Ino Yamanaka Shin langsung berada berpindah di area dimana Kawaki itu menabrak tangki air tersebut Hingga berlubang dan pingsan itu Tapi sekarang dia sudah perlahan bangun dari tidur cantiknya itu Kemudian Delta berkata Akhirnya kau sadar juga Dasar bikin khawatir saja Bisa-bisa aku kehilanganmu kau untuk bertemu dengan Eida Kawaki disini meresponnya dengan cara gini Jangan teriak-teriak seperti itu di telinga aku Hampir semua luka aku sudah pulih semuanya Delta kemudian meresponnya gini Meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi Yang kau lakukan tadi itu sembrono Tiba-tiba Kawaki menyadari sesuatu Namun Delta berkata Saat ini mereka ada di area luar distrik D Ayo kesana Kawaki kaget dan berkata Tunggu sebentar Masih ada satu orang lagi Tak mau tak diundang dia kembali kesini Buruto Otsutsuki Nah Shin langsung memperlihatkan Buruto sudah di atas atap rumah itu Dengan jubah terkena angin tersebut Dan di tempatnya ada kata pengintai Sang vilain kemudian berkata gini Mokuto no Jutsuya Tidak salah lagi Ini perbuatan mereka Tiba-tiba panggilan transmisi masuk Buruto Apakah kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya Ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka Yang meresponnya lagi Ya aku bisa mendengarmu Paman Singamaru disini melanjutkan Ada dua musuh Tidak salah lagi mereka susah dengan deskripsi pohon diwa yang kau ceritakan Sepertinya mereka kemarin karena mengincar Naruto Tetapi entah kenapa sekarang target mereka justru beralih kepada Himawari Lihatlah reaksi Buruto kaget Himawari maksudmu? Disini kata pengintai juga penasaran nih Sementara itu si Kamaru masih melanjutkan Sepertinya ada kaitannya dengan Chakra Kyuubi Apakah kau tahu sesuatu? Kyuubi Nah Buruto kaget banget tuh Disini Kashin Koji juga mendengar percakapan mereka Karena transmisi itu juga direkam oleh kata Kashin Koji Pada saat keadaan darurat Seseorang itu sudah berada di belakang tuh Buruto dan berkata Tim sensor ini Kawaki Buruto telah menyusul Sepertinya dia menyembunyikan Chakra nya lagi Posisinya di dekat gerbang besar Tempatnya di lokasi para Jonin itu terbunuh Nah Buruto menoleh ke belakang Cih dia lagi Kawaki meresponnya Apa yang kau lakukan diam-diam disini? Jangan-jangan para monster menjijikan itu temanmu ya Ini orang langsung main tuduh aja sob Buruto kemudian beritahu si Kamaru melalui batinnya itu Oke ke delapan Aku minta waktu sebentar Kawaki menemukanku Apa? Kagetnya si Kamaru disana nih Lalu Buruto berkata seperti ini Kau sendiri sedang apa disini? Konoha sedang diserang musuh loh Kawaki yang keras kepala itu masih mengatakan seperti ini Tidak sadar diri ya Musuh Konoha itu kau Buruto Nah Buruto yang mulai berjalan itu kemudian bilang Cukup dengan omong kosongmu itu Membereskan mereka itu prioritas utama kan Kalau mau bagaimana kalau kita lakukan bersama? Kawaki menatap tajam Buruto dan bilang Kok itu meremehkan ku ya? Lihatlah itu sob Mata daya kau kuten Kawaki itu diaktifkan Dan batangan-batangan hitam pada keluar cepat menyerang Buruto berentetan tuh Disini Kawaki sendiri itu malah terkedut Karena Buruto dengan gampangnya menghindari hal itu Dia melakukannya berkali-kali terlebih berkali-kali pulang Buruto menghindarinya dengan mudah Tiba-tiba Kawaki itu melompat dengan menggunakan tangan ninjanya itu yang membesar Sementara Buruto ternyata sudah berada di depannya lho Dan BAMS Dia memukul dengan mantap di perut Kawaki itu hingga maunya terpelanting Delta melihat itu juga kaget Sementara Kawaki memegangi perutnya Sambil berjalan melewati Delta Dia Buruto berkata Memalukan sekali Sebenarnya kau itu males berlatih ya Delta menyaksikan kalimat Buruto untuk Kawaki itu dan merespon ya Sebaliknya latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi sekuat ini Buruto Disini terlihat jelas ya Kawaki iri dengan peningkatan kekuatan Buruto yang kuat amat ini Tiba-tiba Kawaki menggunakan karma level satunya dan sudah menjalar sampai matanya Lihatlah di tangan itu Saigreti juga sudah ada nih Dan Buruto bereaksi dia kaget Resonansi yang tidak diinginkan terjadi Tangan Buruto juga menguncurkan karma pula Katak pengintai itu langsung berkata Gawat karmanya beresonansi Buruto terlihat panik nih Ah sial Dia memegangi tangannya kanannya itu sambil lihat Kawaki Sementara kata dibalik kerabaju jaket Buruto itu berkata Buruto kita harus mundur untuk sementara waktu Ambil jarak segera dengannya Sebelum kau kehilangan kendali lagi Bahkan ternyata benar no alasan Buruto sampai sekarang belum ingin bertemu Kawaki Karena dia tak mau karmanya beresonansi Karena Mosiki itu masih mengendalikannya ya Bahkan harusnya lebih parah otoritas Momo itu karena tuku Buruto sekarang sudah otocokimur nih Mungkin Momo Siki punya banyak hal untuk bisa mengaksesnya Disini dengan memegangi tangannya yang sudah menunjukkan karma itu Buruto melompat dan terbang untuk mundur seperti yang sangat jauh Nah kita melihat Kawaki dan Delta sendiri itu kaget dan terhiran-hiran Apa yang barusan terjadi kepadanya Sementara itu Kawaki langsung melihat karma di tangannya itu dan berkata loh Dia tidak bisa mengendalikan karmanya ya Kawaki tahu tentang hal itu karena dia pernah mengalami hal serupa Nah scene kemudian beralih ke panel dimana Jura sedang bertarung menghadapi tim 10 itu Tetapi Inogen berhasil menyelamatkan Himawari dengan burung Chojo Giganya Tiba-tiba Jura terjerat teknik bayangan si Kadeh Dia kemudian berkata Memangnya kau punya waktu untuk bersantai Lawanmu adalah kami Jura kemudian meresponnya lagi Begitu ya sayang sekali Nah dia ini tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola melalui mata Rinneganya itu Dan di ala itu sebelum Jura menyerangnya Chojo itu muncul dadakan dan mendorong tubuh Jura loh Sementara bola kecil biju damai itu terlempar makin membesar Dan menyebabkan ledakan super besar pula Disini Sekadeh dan Chojo terdapat pada ledakan besar itu Sementara itu Inogen mulai panik mengkhawatirkan keduanya Nah di sisi lain setelah melihat ledakan itu Sarada dan Sumira kedua itu sedang berlarian kesana Sebelah sana ayo cepat Sarada berkata sambil lari itu Himawari semuanya semoga kalian baik-baik saja Itulah yang dia bicarakan Nah tiba-tiba Inogen mendapatkan panggilan masuk Inogen tolong jemput aku dan Chojo Disini Inogen langsung melesat karena sudah tahu titik lokasinya Dan burung Chojo giannya itu langsung mencekram Chojo dan si Kadeh untuk dibawa terbang Nah Jura melihat itu dan Hidari berkata Mereka kabur ya Tidak masalah Jura disini berkata lagi Target kita itu adalah Uzumaki Mawari Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia Tetapi meski mereka tahu itu Tampaknya mereka bermaksud untuk terus melawan dengan pertaruhkan nyawanya Hidari meresponnya lagi Bodohnya sepertinya akal mereka sangatlah rendah Jura balasnya lagi Tidak juga ada sesuatu yang menggerakkan mereka Hingga ampun melawan naluri bertahan hidup dalam diri mereka Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi yang sangat penting bagi kita Disini kita melihat ya tim 10 bersama Himawari dan si Kadeh berkata Tapi selama Himawari bersama kita seharusnya mereka tidak akan menyerang kemari Untuk sementara waktu kita lihat apa yang akan mereka lakukan disini Disinilah Choco meresponnya Terselah tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa Benar juga kita kirim mereka agar menjauh Dan tiba-tiba Himawari itu ikutan meresponnya Inojin tolong turunkan aku dimana saja boleh Tentu si Kadeh kaget mendengar itu dan Choco Himawari masih melanjutkan Biar aku sendiri yang kabur dari sini Inojin disini itu meresponnya lagi Tunggu Himaw, kau ingin bicara apa? Jangan begitu Nah si Kadeh itu langsung meresponnya pula Mustahil kau bisa meloskan diri dari mereka sendirian kan? Apa kau tidak mengerti Himaw? Disini Himaw menjawabnya Bersama kalian pun hasilnya pasti sama saja kan? Mereka itu bukanlah lawan kita Kalau begini terus kalian semua Tiba-tiba Himawari terdiam Tetapannya kosong itu Dan dia berada di alam bawah sadarnya loh Ini lokasinya kayak pertama kali narut kemasi ke alam bawah sadar Kurama kalah itu Jika Himawari berbicara dengan sosok makhluk yang siap mengejutkannya Diluar si Kadeh memanggilnya Woi Himawari Dia Himaw menjawabnya perlahan Tempat ini Lalu sosok makhluk berekor itu mulai berbicara seperti ini Wah 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 Aku tak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku ya Himaw kemudian menoleh ke belakang Dan betapa kagetnya dia itu rubai kor 9 Dan di sampingnya sekarang Dia kemudian berkata lagi Gadis kecil apakah kau mengenalimu Himawari dengan kagetnya itu dia menjawab Kok itu Kyubi kan Dan ceritanya selesai sampai disitu Wow sungguh chapter yang luar biasa kan Chapter 9 sama dengan ekor 9 Kok bisa pas gini ya Nah sensei membuat ceritanya lebih mengesankan lagi ya Dan disini diakhiri dengan sebuah kalimat Sosok yang bicara padanya adalah Kyubi kecil Kenapa kekuatan besar itu bisa ada pada diri Himawari Kenapa sob Nah kenapa nih Tulis pendapat kalian di bawah ya So gimana menurut pendapat kalian sendiri Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini Jadi cukup setelah ya pembahasan kita kali ini Mengenai cerita detail lengkap nih Boruto 2 Blue Fortex chapter 9 terbarunya itu Kembalinya Kurama Jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga 2 Blue Fortex Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Nah kita lanjutkan lagi next time Jika yang ditanyakan silahkan nih Feel free ya Tulis di kolom komentar di bawah ini oke Thanks a lot teman-teman Telah menonton video ini And we'll be come back again Amin Amin Amin